Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa haulawala puwata illabillah Saudara-saudara setangsa dan setanah air Pada saat ini pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia maupun negara-negara di seluruh belahan dunia sedang berperan melawan COVID-19 Sudah banyak kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah Indonesia beserta risiko pembiayaannya dari fisikal distancing bersekala perseorangan hingga pembatasan sosial bersekala besar Semua itu adalah usaha fisik yang harus diperkuat dengan usaha parti agar kita bisa menang melawan COVID-19 Untuk itu, belajarlah dari para pejuang kemerdekaan Indonesia yang diabasikan dalam aleniat ligat Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan dicorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan ini Alenia ini mengajarkan kepada kita bahwa kemerdekaan itu diperoleh karena rahmat Allah yang maha kuasa yang dipatukan dengan keinginan luhur Kini, pemerintah sudah mempunyai keinginan luhur dan diwujudkan dalam bentuk PSBB Tugas rakyat adalah harus mendukung keinginan luhur tersebut dalam berdata kegiatan-kegiatan yang benar-benar merupakan perwujudan dari kebijakan PSBB Kini, bukan saatnya lagi rakyat mengatakan pemerintah harus seperti ini pemerintah harus seperti itu pemerintah seharusnya belajar dari negara ini dan ucapan-ucapan sejenis yang hanya not action all only Kini saatnya masing-masing individu rakyat Indonesia mewujudkan apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus kami lakukan untuk mendukung pemerintah dalam suasana tanggap darurat COVID-19 Itulah wujud integrasi nasional Indonesia Saudara-saudara sebangsa setanah air Perwujudan nyata yang dapat dilakukan oleh semua rakyat Indonesia adalah tetap tinggal di rumah tidak menyentuh langsung fisik orang lain mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir sholat, sembahyang, tadarus, wikir, istighfar bersolawat dan aktivitas-aktivitas lain dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa serta berdoa agar Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa segera dan segera dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menyelamatkan manusia dari COVID-19 dan wabah-wabah musibah lainnya ingatlah bahwa wabah maupun musibah itu datang atas izin dan kehendak Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa dalam surat At-Taqabun ayat 11 Allah memberitahu kepada manusia bahwa tidak ada suatu musibah yang menimpa orang kecuali dengan izin Allah dan barang siapa yang beriman kepada Allah listayah Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu dalam surat Al-Baqarah ayat 156 Allah mengajarkan kepada kita tentang cara pada saat orang terkena musibah yaitu orang-orang yang apabila terkena musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilahi roji'a'ud sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah saudara-saudara sebangsa dan setanah air COVID-19 adalah makhluk Allah SWT makhluk ini selalu bertasbih begitu tunduknya COVID-19 kepada Allah SWT maka pada saat mau menyerang manusia COVID-19 ini minta izin kepada Allah SWT ternyata Allah SWT mengizinkan sehingga kejadiannya seperti apa yang kita alami sekarang ini pertumbuhan ekonomi negatif banyak perusahaan yang tidak berproduksi bahkan banyak karyawan yang dirumahkan sekolah kuliah lewat online mau belanja ke pasar dibatasi mau sholat di masjid dibatasi bahkan tidak boleh mau mudik tidak boleh mau bekerja di kantor disuruh kerja di rumah oleh karena itu marilah masing-masing individu orang Indonesia mendekatkan diri kepada Allah SWT Tuhan yang maha kuasa seraya memohon dan memohon agar Allah SWT segera dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya menghentikan 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 izin penyerangan COVID-19 kepada hidup dan kehidupan manusia tingkatkan kualitas pendekatan diri kepada Allah SWT Tuhan yang maha kuasa lakukan pendekatan diri kepada Allah SWT serasa dengan sesuai dengan protak yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW Insya Allah COVID-19 tidak sampai pada puncaknya di akhir Mei awal Juni 2020 sebagaimana yang dikemukakan oleh peneliti dari UI dari ITB dari Kemenkes dari BIN sebelum tiba waktu itu COVID-19 sudah bersahabat dengan hidup dan kehidupan manusia manusia sudah dapat beraktivitas kembali sebagaimana aktivitas sebelum wabah COVID-19 mengapa demikian? karena 80% lebih penduduk Indonesia beragama Islam yang harus memaksakan diri mendekat dan sambat kepada Allah SWT dan jangan lupa bahwa 100% penduduk Indonesia berketuhanan yang maha esar yang juga harus memaksakan diri mendekatkan diri dan sambat kepada Tuhan yang maha esar saudara-saudara sebangsa dan setanah air saya sampaikan salah satu senjata untuk menaklukkan COVID-19 yaitu dengan melantunkan Li-Pom Satun khususnya di setiap antara Ajan dan IKOMA Sain ini ditulis lebih dari 10 kitab yang antara lain terbit di Beirut Teheran Qatar dan jangan meragukan lagi karena sudah sahih oleh karena itulah mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bangsa yang menang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Pro Eki Prabowo dari Ulisbang Semarang terima kasih selamat menikmati